Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi teman-teman Trend Quran Jadi di masa setelah pandemi Setelah bulan Ramadan Di bulan syawal ini Kita kembali akan membahas soal Tata cara mandi wajib Tapi terkait pertanyaan soal Doa mandi wajib setelah berhubungan Maupun doa mandi wajib setelah haid Atau setelah mimpi basah Atau melakukan zina dengan tangan Teman-teman Jadi banyak yang bertanya soal ini Apa saja niat Apa saja doanya Nah Ini akan kita jawab Betulkah ada doa sebelum mandi wajib Dan setelah mandi wajib Dan bagaimana Teks atau redaksinya Jadi Seperti apa Ulasannya Ikuti terus videonya Oke teman-teman Trend Quran Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi jumpa lagi di channel trend Quran Jadi salah satu channel yang paling banyak membahas terkait soal Tata cara mandi wajib Dan segala pertanyaan terkait soal mandi wajib Atau mandi junuk Atau mungkin ada yang menyebut mandi besar Mandi haid Mandi tobat dan lain sebagainya Semuanya hampir sama yang membedakan sebenarnya Hanya pada niatnya saja Oke teman-teman Terkait pertanyaan kita Jadi buat teman-teman yang belum tahu Tata cara mandi wajib Langkah-langkahnya mulai dari awal sampai akhir Silahkan tonton di video Paling populer di channel ini Teman-teman masuk di bagian berandanya Di channel trend Quran family Lalu kemudian Tonton video yang paling populer Nomor satu di channel ini Nah disana teman-teman akan belajar Tata cara mandi wajib Step by step Langkah demi langkah Nah Teman-teman trend Quran Bicara soal Niat mandi wajib Atau Doa mandi wajib Doa mandi junuk Atau doa mandi haid Nah ini perlu saya tegaskan teman-teman Jadi dari sekian literatur yang Saya pribadi sudah baca sebelumnya Saya pernah membaca Buku-buku yang baik itu Yang kitab langsung Baik itu yang terjemahan Hampir semua Tidak ada yang membahas soal Doa mandi wajib Ini perlu saya tekankan teman-teman Jadi kenapa? Karena perlu diketahui dulu bahwa Antara doa dengan niat itu punya Maksud yang berbeda Punya definisi yang berbeda Kalau doa Doa artinya kita memanjatkan Permintaan untuk terkabulnya sesuatu Sedangkan niat itu Mengungkapkan akan melakukan sesuatu Jadi ini dua hal yang berbeda Sedangkan dalam mandi wajib atau mandi junuk Itu kita di awal Kita berniat Karena kita Menyampaikan akan melakukan sesuatu Bukan karena berharap untuk mendapatkan sesuatu Nah ini yang perlu teman-teman pahami Sehingga kalau ada yang mengatakan doa mandi wajib Itu sebenarnya keliru Kalau kita mengatakan bahwa doa sebelum mandi wajib Jelas itu keliru Karena yang ada sebenarnya niat bukan doa Tapi untuk kesempatan kali ini Saya akan sampaikan beberapa Lafaz Niat mandi wajib Jadi bukan doa mandi wajib Ada pun yang setelahnya Itu akan kita bahas juga Tapi saya mulai dulu dengan Niat mandi wajib Yang mungkin teman-teman Anggap itu doa Tapi sebenarnya bukan doa Itu adalah niat Nah yang pertama Kalau misalnya teman-teman Setelah berhubungan Dan ini juga termasuk Orang yang mimpi basah Atau orang yang melakukan onani Atau berzina dengan tangannya Maka niat mandi wajibnya Atau niat mandi junubnya Adalah Jadi Ini yang membedakan dengan haid Maupun nifas Itu di teks Minal janabati Kalau dalam konteks perempuan Yang setelah haid mandi wajibnya Maka niatnya adalah Misalnya kalau teman-teman Yang ahwat Yang perempuan Yang setelah melahirkan Atau setelah Mengalami nifas Ya ini Keluar darah Setelah Melahirkan dalam beberapa Waktu tertentu Maka niatnya adalah Nawaitul guslah Liraf il hadasil akbari Minal nifasi Hordan lillahi ta'ala Jadi seperti itu perbedaannya teman-teman Jadi Sebenarnya yang membedakan Doa mandi wajib Doa mandi junub Ya saya sebut saja doa teman-teman Anggap saja itu doa Tapi sebenarnya itu bukan doa Tapi niat Jadi perbedaannya itu Ada di bagian Niatnya Dan khusus di kalimat Minal janabati Atau Minal haidi Atau Minan nifasi Jadi perbedaannya di tiga itu Sedangkan di awal-awal Niatnya semua sama Dan Tata cara mandi wajibnya juga Sama Jadi tata cara Mandi junub Atau mandi besar Mandi haid Mandi obat Itu semuanya Sama saja Yang membedakan adalah Niat awalnya Teman-teman Jadi itu perlu Saya tekankan Buat teman-teman semua Yang baru belajar Mandi wajib Entah itu karena Mimpi basah Karena berhubungan Atau karena faktor lain Apapun itu Kalau misalnya Laki-laki selama itu Sudah keluar sperma Entah itu sengaja Atau tidak Dan itu disadari Dan ada tanda-tandanya Maka itu harus Mandi wajib Entah itu karena Disengaja atau tidak Maka wajib Untuk melakukan Mandi junub Jadi Sebagai kesimpulan Teman-teman Jadi sebenarnya Doa mandi wajib Itu di awal Itu tidak ada Tapi yang ada Telah niat Karena doa Dengan niat berbeda Tapi terkait Soal doa Mandi wajib Di akhir Atau setelah Mandi junub Maka Itu sebenarnya Ada yang menyebutkan Bahwa Doanya adalah Sama dengan Doa setelah wudhu Jadi teman-teman Sudah tahu Doa setelah wudhu Seperti apa Jadi doanya itu sama Dan Kalaupun tidak Membaca doa itu Itu tidak masalah Karena Dari beberapa Literatur Itu tidak menyebutkan Apa doa setelah Mandi wajib Bahkan di Ihya Kitab Ihya Ulamuddin Karya Imam Al-Ghazali Itu tidak menyebutkan Doa Mandi Wajib Itu apa Setelahnya Jadi mungkin Itu yang bisa Saya sampaikan Teman-teman Kalau ada pertanyaan terkait ini Silahkan komentar di bawah Dan Kalau suka video ini Jangan lupa Share ke berbagai Sosial media Sebagai Amal jariah Kita bersama Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menyebutkan